Dalam rilisnya, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo menyebutkan sebanyak 4.283 RT kini sudah masuk dalam zona hijau. Sementara masih ada 194 RT berada di zona kuning dan 1 RT di Kapanewon Lendah masuk dalam zona oranye. Dengan jumlah tersebut, artinya 98% lebih RT di Kulon Progo dalam sepekan terakhir tidak ada penambahan kasus COVID-19. Nilai yang banyak mengalami penurunan kasus positif COVID-19, antara lain Kapanewon Pengasih, Sentolo, dan Panjatan. Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 berharap warga konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan ketat di lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggalnya, yakni dengan ingat pesan ibu, menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas sementara waktu.